Viral di media sosial, penumpang KRL komuter lain terjatuh dan masuk ke celah peron di stasiun Sudirma. Pihak KCI pun angkat bicara terkait peristiwa tersebut. Dalam uggahan video yang beredar, tampak petugas meminta penumpang KRL lain yang menyingkir. Sebab saat itu kereta dalam persiapan untuk berangkat. Sementara penumpang KRL tersebut diminta untuk berlindung di celah peron. Petugas kemudian menolong penumpang KRL tersebut untuk naik ke atas peron setelah kereta berhasil melintas. Dilansir dari KompasTV, dari kejadian itu, External Relation and Corporate Image Care PTKI komuter lain Lesa Arlan merespon peristiwa yang terjadi pada Rabu 15 Mei pagi hari di stasiun Sudirma. Ia pun mengatakan pihaknya langsung menangani penumpang yang terjatuh tersebut. Lesa juga menceritakan penumpang KRL itu dalam kondisi terburu-buru, hingga akhirnya ia jatuh ke celah peron karena kehilangan keseimbangannya. Kemudian, ia juga menghimbau untuk seluruh pengguna KRL agar tidak terburu-buru ketika hendak naik ke dalam gerbong. Selain itu, Lesa juga mengingatkan supaya pengguna KRL mendahulukan penumpang yang akan turun terlebih dulu. Tugas sigap dan menginstitusikan untuk pengguna tersebut masuk ke antara celah itu biar kereta jalan-jalan dulu. Setelah itu, baru petugas kami mengangkat pengguna yang terkelosok itu dan kita bawa ke pos kesehatan untuk diberikan pertolongan pertama. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!